Iya, Deddy Dores memang dikenal sebagai salah satu musisi bertangan dingin. Melahirkan lagu-lagu pop manis berlilik sendu, almarhum juga dikenal lihai mengorbitkan biduan-biduan fenomenal seperti Nika Ardila dan Nafa Urbah. Dan seperti apa sepenggal kenangan yang ditorehkan Deddy Dores di Belantika Musik Tanah Air? Berikut informasinya. Kaca mata hitam, rambut gondrong, gitar, dan dirik yang sendu. Mungkin itulah jejak penyanyi dan pencipta lagu Deddy Dores yang ngehits di era tahun 80 hingga 90-an dalam ingatan pecinta musik tanah air. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak lagu pop manis dan sendu yang lahir dari tangan dinginnya. Namun, namanya melambung setelah ia mengorbitkan artis Nika Ardila. Bersama Nika, Deddy seolah menemukan emas. Dengan lagu-lagu ciptaannya, Nika menjelma menjadi salah seorang penyanyi wanita fenomenal tanah air saat itu. Pasca kematian tragis Nika setelah terlibat kecelakaan, Deddy Dores seolah patah hati. Ia pun menciptakan lagu demi lagu yang bercerita soal rasa kehilangannya itu namun diduetkan dengan suara Nika semasa hidup. Tuhan, tunjukkanlah jalan Itu seorang diva. Jadi, ada kelebihan banyak di antar itu. Pada saat Nika waktu naik, kan sulit orang untuk naik. Maksudnya, untuk menjajarkan dia dengan nanti, kan sulit. Karena saya tahu gini, kasih itu pasti habis. Maka sebetulnya sampai hari ini, tetap kecelakaan terlibat. Ya, lahir di Surabaya 28 November 1950, pria yang telah empat kali menikah dan memiliki lima orang anak ini memang dikenal bertangan dingin. Sejumlah penyanyi wanita ternama Tanah Air mampu meniti karir dunia hiburan perkat sentuhannya. Selain Nika Ardila, tercatat artis Nafa Urbah, Mayang Sari, hingga Popi Merkuri, terjun ke dunia tarik suara setelah diorbitkan Almarhum. Tahun 2013, nama Deddy tiba-tiba muncul lantaran rencananya maju dalam pilkada Gubernur Jawa Barat. Lama tak lagi aktif menulis lagu dan muncul ke publik, Deddy Dores belakangan dikabarkan menjabat ketua umum suara perjuangan artis Indonesia dan aktif dalam organisasi kebangkitan Sunda Bersatu. Hingga kabar duka, mengingatkan kembali ingatan publik pada pria berkacamata hitam dengan lagu-lagu pop manisnya. Selamat jalan, Kang Deddy. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta lebih baik sembuh Tim Liputan MNC Media Bukannya sekali seringku